Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesonggolangit bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang terima kasih yang sudah support channel kesonggolangit selama ini terus support agar kedepannya channel kesonggolangit semakin berkembang bisa memberikan pengetahuan ilmu informasi yang bermanfaat kali ini kesonggolangit akan membahas tentang perjalanan teman-teman yang lahir pada kamis pahing berkah apa saja yang dimiliki kemampuan apa saja yang dimiliki ya banyak sekali kelebihan dan berkah yang memang diturunkan yang sudah menjadi berkah sejak terlahirkan dan juga di perjalanan kehidupan teman-teman yang lahir pada kamis pahing dan juga pendampingan ya teman-teman yang lahir pada kamis pahing ini ya didampingi oleh kodam macan putih ya kodam macan putih menjaga teman-teman yang lahir pada kamis pahing ini di perjalanan kehidupannya kodam macan putih ini juga mempengaruhi energi fisik teman-teman yang lahir pada kamis pahing apabila sudah selaras antara kodam pendamping macan putihnya dengan teman-teman yang lahir pada kamis pahing maka energi fisiknya di atas rata-rata gitu ya yang mungkin sebelumnya ya biasa-biasa saja tenaganya maka ketika selaras tambah selaras maka energi fisiknya naik meningkat tidak mudah capek tidak mudah lelah pekerjaan berat terasa ringan terasa enteng ya mungkin ketika orang lain melihat pekerjaan teman-teman ini berat tapi ketika teman-teman yang menjalani ya terasa ringan pekerjaan tersebut pekerjaan tersebut terasa mudah dijalani ya karena energi dari kodam macan putihnya ini dipakai oleh tuannya gitu ya bisa dipakai oleh tuannya ter-transfer energinya terhadap kepada tuannya ya maka ketika sudah selaras maka bisa mengatur ataupun bisa mengambil energi dari si kodam pendampingnya apabila ketika marah maka tenaga yang dikeluarkan itu melebihi pada umumnya ya jadi ketika marahnya memuncak maka energi yang dikeluarkan ataupun pukulannya ataupun amarahnya itu lebih besar daripada sebelumnya karena pengaruh dari si kodam pendamping itu tadi tapi ketika sudah selaras sekali maka wibawanya muncul ya orang-orang merasa kagum merasa menjadi panutan orang-orang di sekitar ya itu juga pengaruh dari kodam macan putihnya itu tadi ya jadi kodamnya ini menjaga mendampingi dan juga mengarahkan agar nanti teman-teman yang layar pada kami sepahing tidak salah jalan gitu ya diarahkan gitu kalaupun nanti melenceng nanti diingatkan kembali agar lurus niatnya ya banyak sekali kelebihannya salah satunya adalah pengendalian dari cakra jantung langit cakra jantung langit ini juga menjadi fungsi ya cinta kasih gitu ya jadi teman-teman yang layar pada kami sepahing ini apa yang menjadi tingkah laku apa yang menjadi perbuatan itu penuh dengan cinta kasih maka yang menjadi pasangannya beruntung sekali akan fokusnya terhadap orang yang dicintainya gitu ya baik hatinya itu pengaruh dari pengendalian cakra jantung langit dan juga bisa menyembuhkan gitu ya apabila sudah selaras antara pengendalian si kodam pendamping dengan cakra jantung langit maka bisa menyembuhkan diri sendiri dan juga bisa menyembuhkan orang lain teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini ya kalaupun sakit teman-teman cepat sembuh ya tidak mudah terkena sakit kalaupun sakit cepat sembuhnya gak berlama-lama sembuhnya mungkin beli obat gitu ya gak perlu diminum tapi kok sembuh nah itu inti sarinya diambil gitu ya jadi beli obat ataupun berobat padahal obatnya belum disentuh tapi kok sembuh nah itu pengaruh dari pengendalian cakra jantung langit tanpa mengkonsumsinya langsung dengan melihatnya saja digenggamnya saja saripatinya sudah terserap dari obat tersebut bisa menyembuhkan diri sendiri dan energi teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini bisa menyembuhkan orang lain gitu ya nah itu berkah yang dimiliki oleh teman-teman yang lahir pada kami sepahing nah penjagaan dari kodam macan putih ini memang biasanya sudah sejak orang tua terdahulu gitu ya jadi memang diturunkan kepada teman-teman yang lahir pada kami sepahing penjagaannya tersebut jadi keilmuan orang tua terdahulu ya perbuatan baik orang tua terdahulu itu mewujud menjaga teman-teman yang lahir pada kami sepahing dan juga teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini kebal ya jadi cinta kasih orang tua terdahulu poro leluhur itu turun terhadap teman-teman yang lahir pada kami sepahing menjadi perisai gaib yang membuat teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini kebal dari gangguan gaib ya metafisik seperti sihir, santai, teluh dan sebagainya ya dan juga banyak sekali karakter baiknya ya teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini ya karena apa yang menjadi tindakan itu penuh dengan perhitungan gitu ya jadi tindakan ucapannya itu selalu matang gitu ya sehingga ketika menjalani aktivitas, pekerjaan, usaha itu selalu bisa mendapatkan keuntungan karena memang kehatiannya tadi terus pikirannya yang matang gitu ya perhitungannya yang matang sehingga ketika menjalankan usaha ataupun bisnis ataupun pekerjaan itu selalu mendapatkan keuntungan ya pribadinya baik teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini baik hatinya suka menolong terhadap sesama mandiri dan juga kuat gitu ya kuat dalam menjalani kehidupan kuat ketika diberi cobaan gitu ya mandiri bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain keluarga, teman-teman gitu ya ya tidak takut ditinggalkan gitu ya nah penuh dengan cinta kasih karena pengendalian cakra jantung langit tadi ya jadi apa yang menjadi ucapan, apa yang menjadi tindakan itu penuh dengan cinta kasih maka apabila sudah dicintai oleh teman-teman kami sepahing ini pasangannya beruntung sekali karena sudah tercurahkan apa yang menjadi perhatiannya terhadap pasangannya nah cita-citanya tinggi dengan pengetahuan yang luas ya teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini pengetahuannya luas, wawasannya luas dapat meraih apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tapi memang harus hati-hati dalam masalah asmara teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini sering sekali tertipu dengan penampilan fisik jadi apabila ke depannya mungkin yang masih single ya bagusnya ya penampilan luarnya bagus, dalamnya bagus gitu ya cari yang memang sama gitu ya sifatnya cintanya tulus, perhatiannya penuh gitu ya agar nanti saling-saling mencintai jangan sampai hanya tertipu dengan penampilan fisiknya saja fisiknya cantik, fisiknya baik, tapi hatinya kurang baik karakter ataupun sifatnya kurang baik, jangan sampai seperti itu hati-hati karena teman-teman lahir pada kami sepahing ini harus lebih berhati-hati masalah asmara ya suka mengalah, mengayomi orang-orang yang menjadi kesayangannya, sahabatnya, keluarganya itu perbuatan baiknya banyak sekali ya teman-teman lahir pada kami sepahing ini dan juga dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis ya karena kepintaran, wawasannya yang luas maka mampu menjalankan segala tugas, segala usaha dengan baik dan maksimal gitu ya pekerja keras, orangnya juga pekerja keras dan mampu diandalkan teman-teman yang lahir pada kami sepahing ini ya, nah itu ya tadi ya pengendalian cakra jantung langit dan koda macan putih ini juga bisa mempengaruhi energi fisik terus juga wawasannya semakin cepat masuk gitu ya visioner bisa melihat apa yang akan datang kejadian-kejadian hari esok ataupun sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun kemudian nah, apabila teman-teman lahir pada kami sepahing ini ingin terus menekuni kebatinan ya, kelebihan yang dimiliki ingin ditekuni disarankan didampingi oleh guru mursid sebagai pendamping agar nanti terarahkan kemampuannya tersebut ya teman-teman yang lahir pada kami sepahing boleh sering cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kisah golangit dan teman-teman yang lain mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja kisah golangit pamit undur diri wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu, rahayu, rahayu selamat menikmati